Oke selamat ketemu lagi dengan sahabat sobat berbagi Sobat berbagi kali ini video kali ini saya akan memperlihatkan mengenai penyakit layu fusarium pada bibit tanaman Khususnya penyakit layu fusarium ini menyerang penyakit bibit tanaman pisang Layu fusarium biasanya juga disebut dengan penyakit panaman Ini adalah bibit tanaman pisang raja Pisang raja bagus yang sudah saya tanam sekitar 2 bulan Ini memang dari bibit yang kurang bagus memang bibitnya sudah terkena penyakit layu fusarium Karena penasaran saya ambil bibitnya tunasnya Saya treatment, saya coba dengan mengupasnya Terus saya rendam tunasnya Saya rendam dengan larutan By clean Mohon maaf bukan iklan ya Sama deterjen Saya rendam sekitar Kurang lebih 2 hari Selanjutnya Setelah saya bersihkan saya tanam di media tanam ini Setelah tumbuh seperti ini Ternyata dari induan yang terkena virus Layu fusarium Tetap menghasilkan bibit yang terkena penyakit virus fusarium Ternyata bibitnya anak-anaknya juga langsung terkena penyakit layu fusarium Ceritnya adalah daun menguning dan selanjutnya mengering Kuning dan mengering Oke kita lihat seperti apa punggungnya Wah ini tunasnya Terkenal layu fusarium atau penyakit panama Tumbuh Ternyata tumbuh Tumbuh akar tidak pada Oh ini ternyata mengalami pembusukan juga Busuk Busuk Nah Yang menyebabkan Layu fusarium Cerit jenazah Daunnya kuning Dan mengering Pada Pokoknya Atau tunasnya Bonggongnya Itu Membusuk Membusuk Ini juga Membusuk Akar hanya pada atas Dawahnya membusuk Jadi jenazah Pada tumbuhan besar juga akan seperti ini Akan membusuk Ada bagian yang membusuk Memang ada bagian yang membusuk Saya beberapa kali mencoba Untuk melihat yang tumbuhan yang Tumbuhan pisang yang sudah besar pun Akan seperti ini Ada Bonggol pisang yang membusuk Demikian Sahabat berbagi Untuk pengalaman saya Untuk bertanam pisang Semoga bermanfaat Untuk rekan-rekan semua Silahkan Komen Bila ada Masukan Bila pendapat saya Salah Oke Sahabat semua Selamat ketemu lagi Pada video selanjutnya Terima kasih